Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melakukan serah terima rumah susun atau rusun ponpes Niftahul Huda, Pekanbaru, Provinsi Riau. Serah terima pemanfaatan, pengelolaan, dan penghunian rumah susun dilakukan dengan Yayasan Luhur Amal Mulia pada Rabu 12 Februari 2022. Serah terima ditandatangani Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Aldino Heru Priyawan dengan Ketua Yayasan Luhur Amal Mulia Irzaldi Ahmad. Ketua Yayasan Luhur Amal Mulia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan Kementerian PUPR atas bantuan sarana-prasarana pendidikan di Kota Pekanbaru. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau P2P Sumatera III Direkturat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Provinsi Riau. Alhamdulillah kami sangat apresiasi, berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah meluncurkan program-program pembangunan membantu bidang pendidikan yaitu Rusun Santri, saya di situ di Pembangunan Pusantri, Pembangunan Kepus, Kampus. Karena program ini mendapatkan bantuan satu unit, Rusun Santri ini dengan kota sitas dari kurang 180 santri. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Kementerian PUPR, terutama Balai Pelaksana Penyediaan di Kementerian Republikan. Yayasan Luhur Amal Mulia yang bernaung di bawah DPW LDI Provinsi Riau tersebut menerima hunian rumah susun Santri Pembangunan Pembangunan Kepala. Huda seluas 1.125 meter persegi. Rusun Santri Ponpes Wiftahul Huda terdiri dari satu tower, tiga lantai, dan memiliki enam barak yang dilengkapi 64 tempat tidur. Dan kami menerima cukup hati dengan gembira dan sangat senang ya. Santri-santri sisa melihat apapun ini dan menambah semangatnya untuk saya untuk belajar di sini. Kedepannya kami masih berharap pada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PUPR, masih bisa melukis oleh kontak-kontak ini. Semoga bisa ke sana, bisa berjalan terbaik, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kepala Balai P2P Sumatera III Direkturat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Zubaidi menyampaikan komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih telah menonton.